Aduh bos, kusut banget mukanya. Pasti lagi pusing nih, mikirin cuan ya. Udah deh, mending hiling-hiling aja dulu. Aduh hai deh, kalau bisa hiling sambil menikmati alam. Mau ke New Zealand, tapi cuan belum cukup nih buat kesana. Gak usah manyun bos. Orang sih menyebut lokasi ini New Zealand versi karifan lokal. Tapi emang udaranya suager banget. Oksigennya melimpah ruah nih. Cuma modal kandang dan alam. Penasaran ini dimana? Halo bos, kalian mau liburan ala-ala New Zealand? Di sini ada dong yang versi lokal. Kalian bisa berinteraksi langsung dengan domba, sapi, dan hewan-hewan lainnya. Penasaran? Tetap di cuan bos. Berlokasi di daerah Banyumas, Jawa Tengah, Eduwisata ini menawarkan konsep wisata aktivitas peternakan. Yang hewan dilepas di area seluas 11 hektare nih bos. Kita mengadaptasi konsep di New Zealand sendiri itu. Jadi untuk alam terbuka, dengan mini pembangunan yang bisa dilihat sendiri. Jadi dulu kita mulai awal dari farm ya, peternakan domba. Jadi lahan di sini kita untuk manfaatan pengembalaan. Nah melihat dari itu, kita meningkat menjadi sebuah wisata. Yes, jadi gak salah deh. Kalau ke sini, salah satunya ikonnya adalah si domba-domba ini. Ada puluhan domba yang dilepas di sini. Dan rata-rata adalah domba betina yang tidak terlalu agresif. Kerennya nih, di sini pengunjung bisa menyentuh langsung dan memberi makan si domba-domba ini bos. Berasa domba milik sendiri ya. Gak hanya domba, di sini juga ada unggas. Ada burung darah yang suka berkelompok dan membentuk pola saat terbang. Pokoknya bikin betah lama-lama di sini. Pengunjung juga bisa memberi jagung kering untuk si burung darah. Lanjut lagi nih bos. Masih ada unggas lain seperti bebek dan ayam hias yang ada di kandang. Bosan main sama unggas. Kita cus ke kolam ikan koi nih bos. Si kecil pasti happy banget. Lihat ikan yang bergerombol datang saat mau diberi makan. Wow seru ya. Cuma dengan tiket masuk 20 ribu rupiah aja, ini mah total beneran bikin happy. Kalau khusus pengunjung dari lokal sih. Jadi lingkungan Banyumas, Cilacap, Kebumen. Tapi makin ke sini dari luar kota untuk Jogja, Jakarta juga banyak. Untuk menjaga kesehatan hewannya, setiap bulan hewan-hewan di sini selalu diperiksa kesehatannya. Dan kebersihan kandangnya pun selalu diperhatikan bos. Kalau untuk rekan-rekan dari di sini animal care taker ya, itu sebelum kita beroperasi, sebelumnya dulu, kita sudah mengadakan training. Jadi training tentang perawatan hewan, tentang kesehatan hewan, pembersihan kandang. Ramah anak banget ya tempatnya. Siapa sih yang punya anak gak mau ngajak ke sini? Makanya pihak pengelola aktif banget lempar promosi ke sekolah-sekolah dan media sosial. Sementara untuk menggait pengunjung, kami ada marketing, jadi speeding ke sekolah-sekolah. Kami tawarkan paket-paket yang sudah ada, seperti ke TK, SD, SMP gitu. Selain itu, kami juga jalan di sosial media. Salah satu kegiatan yang ditawarkan oleh pengelola di sini untuk anak-anak adalah memerah susu sapi. Oke bos, selain kita bisa memberikan makan kepada domba, kita juga bisa belajar memerah susu sapi. Nah paket memerah susu sapi ini kita adakan untuk anak-anak usia sekolah, seperti TK, SD, dan SMP. Dari penawaran paket ini, DOI bisa menerima kunjungan sekitar 2-4 sekolah dalam sebulan. Jadi penasaran, secuan apa sih bisnis eduwisata ini? Kurang lebih dan rata-rata itu sekitaran 4.000 pengunjung. Wadidaw, 4.000-an orang dalam sebulan datang ke eduwisata ini bos. Yuhuu, cuan mengucur dengan konsep wisata alam terbuka gini bos. Tapi tetap ya, dari omset yang ada, pihak pengelola kudu bayar sewa lahan ke pemerintah setempat. Yes, ini bukan lahan milik pribadi bos. Tapi namanya bisnis pasti ada kendalanya. Salah satunya nih bos, akses jalan yang terbatas. Akses ya, yang menjadi masalah utama kami karena bis besar di sini tidak bisa naik ke atas. Dan itu sempat membuat kami pesimis. Tapi ada jalan keluar, kalau ada pengunjung menggunakan bis besar, kita bekerja sama dengan angkutan-angkutan perdesaan sekitar gitu. Namanya bisnis, mau lokasi kecil atau jauh, selama kita bisa cari solusi, cuan pasti ngalir terus nih bos. Jangan nyerah pantang mundur ya bos. Oke bos, kalau kalian ingin mengumbangin usaha di pedang pariwisata, kalian tidak perlu banyak modal. Kalian bisa memanfaatkan alam yang ada. Yang penting cuan bos. Terima kasih telah menonton!